Nama Bamban Trimulyono mendadak menjadi sorotan usai menulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam buku itu, Bamban Trimulyono menulis tentang aspek negatif presiden, termasuk fitnahnya terhadap Jokowi dan keluarganya. Bamban Trimulyono mengatakan Jokowi memalsukan tanggal saat ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Buku Jokowi Undercover, dikutip dari kompas.com, setebal 436 halaman. Buku ini terdiri dari banyak bab, masing-masing hanya 3-5 halaman. Bares Krim Polri kemudian menangkap Bamban Trimulyono dan ditangkap Bares Krim Polri pada Jumat 31 Desember 2016 setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam kasus ini, Bamban Trimulyono difonis 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri Blora. Mas Mul, sapaan akrab Bamban Trimulyono, dinyatakan bersalah melakukan ujaran kebencian. Dia tidak berhak berdasarkan sara untuk menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menghasut kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok individu tertentu, dan telah melakukan tindakan kriminal yang sah, persuasif, dan disengaja. Terima kasih. Terima kasih.